Intro Shalom warga Basila Fellowship Fun Saturday Season 1 Episode 7 dengan tema Easter Telah berlangsung dengan sangat seru dan ramai Episode kali ini adalah episode yang spesial Tidak hanya karena merayakan Pasca Tetapi kita juga mengundang komisi tunas remaja untuk memeriahkannya Anak tunas remaja yang belum bergabung dengan haus Mereka mengambil undian yang berisikan tulisan ketiga haus yang ada Setelah setiap anak tunas remaja bergabung dengan setiap haus Permainan segera dimulai Permainan dengan tema pasca ini dibagi menjadi tiga tahap Yaitu hunting, beri atau dapat, dan berbagi Tahap pertama yaitu hunting adalah tahap di mana setiap haus mencari bola-bola Di mana setiap bola yang ada berisi tantangan atau penalti Setiap tantangan terdapat poin-poin yang beragam sesuai dengan tingkat kesulitannya Contohnya bernyanyi, pusat, foto, jelial, dan tantangan seru lainnya Hah? 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa tuh? Perasaan gue di tesit dari ini Terima kasih Jika ternyata mereka dapatkan nauti Itu artinya mereka mendapat hukuman seperti diam selama tiga menit atau tertangkap Tahap hunting ini berdurasi sekitar 40 menit dan setiap orang mencari dengan antusias Karena pemenang dari permainan ini berdasarkan poin-poin yang mereka dapatkan Kebenang Hipo Terima kasih Sao Terima kasih Ini Setelah tahap hunting selesai, setiap house berkumpul lagi di ruang Basilea Dan melakukan tahap kedua, yaitu beri atau dapat Setiap house harus memutuskan apakah mereka memberi atau menerima Tentu, tahap kedua ini adalah sebuah peluang dan adu strategi untuk menambah poin yang sudah ada Satu dapat, Riz berdapat Riz berdapat 12 30 detik untuk setiap house dari sekarang Cepet Memang Sampai ketiga, teman-teman Tidak, teman-teman, teman-teman Tidak, teman-teman, teman-teman Tidak, teman-teman Tolong dirimu lagi, betul, kan? Ini kalian hanya game Hanya poin yang kalian usahakan Itu tidak memberikan kepada orang lain Kepada mereka yang membutuhkan Tidak, teman-teman, teman-teman Tidak, teman-teman, 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 teman-teman Berikutnya, tahap ketiga, yaitu tahap berbagi Tahap inilah yang paling dilema Karena setiap house harus memutuskan apakah mereka akan mengorbankan seluruh poinnya untuk dibagikan house yang lain Atau tetap menyimpan poin-poin yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah Sebelum mereka berbagi Pemimpin permainan menyampaikan pesan dari permainan ini Yaitu dalam Yohanes 15 E 13 Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Seharusnya kita juga rela berkorban untuk sahabat-sahabat kita Maukah engkau mengorbankan poin yang kau proleh itu untuk teman-teman house yang lain yang butuh poin? Disinilah letak setiap house kebingungan Dan klimaks dari permainan ini yaitu house of king dan prophet rela memberikan semua poin untuk house yang lain Sedangkan house of priest tetap menyimpan poin Oleh karena itu pemenang fun saturday episode 7 ini yaitu house of priest karena memiliki poin yang paling banyak Ya kan tapi dapat dari king 18 King kamu memberikan semuanya ke prophet dan priest dan dikasih sama prophet yang juga memberikan semuanya 40 poin Jadi 40, 18, 100 poin Ini masih semuanya ke priest? Enggak, kalau kalian berdua Karena dapat 18 kan Jadi priest atau satunya yang king Udah sekian Berarti priest dapat 500 poin King dapat 250 poin Berapa poin yang dapat? Menang atau kalah? Inti dari episode kali ini adalah Kita terkadang tidak rela mengorbankan apa yang sudah kita capai untuk orang lain Yuk, mari ingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita para sahabatnya Masa sih kita tidak mau memberikan apa yang sudah kita miliki untuk saudara seiman lain ya? Sekian laporan fun saturday episode kali ini Masih ada 4 episode lagi ke depannya Terus nantikan ya Tuhan Yesus memberkati